Puluhan mahasiswa menggelar aksinya di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kawasan Sudirban, Jakarta Pusat. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk memberikan potongan biaya sebesar 50% di Tegah Pandemi. Puluhan mahasiswa berkumpul dan menggelar aksi demo di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami sore. Dengan membawa spanduk dan aksi bakar ban di tengah jalan Jenderal Sudirman, mereka menesak kepada pemerintah untuk menyetop komersialisasi pendidikan. Mereka berpendapat di tengah pandemi virus corona, di mana perkuliaan terhenti, seharusnya pemerintah memberikan potongan 50% untuk ruang kuliah tunggal atau UKT. Aksi protes dengan membekar ban di tengah jalan membuat arus lalu lintas di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat sempat tersendat. Para mahasiswa juga bertekad akan terus berorasi sampai tuntutan mereka dipenuhi pemerintah. Dari Jakarta, Sofian Pertawus, Ainyus melaporkan. Dari Jakarta, Sofian Pertawus, Ainyus melaporkan.